Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tidak akan meminta maaf kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebelumnya, Biden melontarkan komentar pedas kepada Presiden Rusia bahwa Putin tidak bisa tetap berkuasa. Biden menegaskan bahwa komentar tersebut diucapkan sebagai bentuk ungkapan kemarahan. Hal ini disampaikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden kepada Wak Media di Gedung Putih pada Senin 28 Maret. Menurutnya, pemimpin seperti Vladimir Putin memang tidak seharusnya berkuasa. Namun, Biden telah menerima kenyataan yang terjadi saat ini. Meski begitu, bukan berarti dirinya tidak bisa mengungkapkan kemarahannya. Biden lantas menegaskan kemarahan yang diungkapkan kepada Putin tidak bermaksud untuk menyerukan perubahan resim di Moskow. Sehingga, dirinya tidak perlu meminta maaf kepada Vladimir Putin. Melansir VOA, komentar pedas yang dilontarkan Biden kepada Putin disampaikan di Polandia pada Sabtu 26 Maret kemarin. Komentar Biden tidak berasal dari skripidato, melainkan spontan dari dirinya sendiri ketika berbicara dengan pengungsi dan relawan. Komentar tersebut langsung memicu kontroversi di Amerika Serikat dan mengejutkan beberapa kalangan sekutu Amerika Serikat di Eropa Barat. Bahkan beberapa saat setelahnya, Gedung Putih telah memberikan klarifikasi bahwa Biden tidak menyerukan perubahan resim. Amerika Serikat tak mau terlibat dalam perang di daratan atau perang nuklir dengan Rusia. Lebih lanjut, Biden juga menampik gagasan bahwa komentarnya bisa menyebabkan ekskalasi ketegangan seputar perang di Ukraina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.